Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya nanang disini tentunya di channel teknogadget official oke let's go oke teman-teman di video kali ini saya akan mereview kembali konfig terbaru dari gigam lmc 8.4 by hasli yaitu konfig huawei p60 pro seperti biasa kalian harus simak video ini sampai selesai karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstra konfignya dan disini saya akan mereviewnya menggunakan hp kesayangan saya yaitu hp poco x3 nfc dan sebelum saya mereviewnya saya akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi gigam dan pemasangan konfignya buat kalian yang baru ingin menginstal aplikasi gigamnya kalian bisa ikuti tutorial ini bagi yang sudah menginstalnya kalian tinggal download saja konfignya dan langsung saja pasang konfignya oke sebelum kita ke tutorial cara penginstalan aplikasi gigamnya jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih untuk waktunya langsung saja kita ke tutorialnya oke jadi ini dua file yang harus kalian disediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi gigam dan memasang konfignya untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar yang sudah saya sematkan di bawah video ini dan disana juga ada dua versi untuk gigamnya yaitu versi R17 dan R18 untuk yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau kalian bisa download yang versi R17 nanti kalian tinggal aktifkan saja AWB nya jika masih hijau kalian bisa cek deskripsi video ini disitu ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau dan buat kalian yang bertanya hp nya bisa pasang gigam atau tidak kalian tinggal download saja aplikasi manual kamera compatibility di google playstore yang seperti ini nah seperti ini aplikasinya tinggal kalian download terlebih dahulu setelah kalian download langsung saja kalian buka dan cek lalu kalian klik start disini nanti dia akan proses nah jika seperti ini hijau semua tandanya hp kalian itu sudah bisa pasang aplikasi gigam ya teman-teman kurang lebih seperti itu penjelasannya oke baiklah sekarang kita lanjut ke proses penginstalan aplikasi gigamnya oke kita install kita tekan install nah karena saya sudah menginstalnya disini jadi saya batalkan saja untuk kalian yang baru ingin menginstalnya kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi gigamnya jika sudah kalian install aplikasi gigamnya langsung saja kalian masuk ke aplikasi yang baru kalian install tadi yaitu aplikasi gigam oke ini dia aplikasinya gigam lmc84r18 saya menginstal r18 ya nah jika minta perizinan seperti ini aplikasinya kalian klik yang paling atas saat aplikasi digunakan kalian tekan yang atas ini ya kalian tekan tekan lalu izinkan aksesnya setelah itu kalian tekan down setelah itu untuk memunculkan config kalian harus membuat folder confignya terlebih dahulu dengan cara pilih tanda panah yang ada di sudut kiri ini kalian tekan lalu kalian pilih more setting setelah itu kalian pilih config setting lalu pilih save setting dan buat saja disini bacaannya bebas ya terserah mau apapun bisa ini berguna untuk memancing folder config dari gigam lmc ini nantinya akan muncul di folder penyimpanan internal hp kalian oke jika kalian sudah buat bacaannya seperti ini langsung saja kalian tekan yes jika sudah langsung saja kalian keluar dari aplikasi gigamnya langsung masuk kembali ke aplikasi zrshipper untuk mengekstra confignya oke kita masuk ke aplikasi zrshipper dan ini dia confignya huawei p60 pro baik langsung saja kita ekstrak kita tekan confignya lalu pilih ekstrak disini lalu kalian masukkan fast forward yang ada di dalam video ini fast forward akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi lonceng ya maka kalian harus simak dengan baik video ini dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah mendapatkan fast forwardnya oke jika sudah kalian masukkan fast forwardnya langsung saja kalian tekan ok nah maka config sudah berhasil terekstrak ya yang dimana setelah kita ekstrak tadi akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda oke ini dia confignya dengan 3 format yaitu format yang pertama auto yang kedua jpg dan yang ketiga yuk tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing jika level kamera 2 api kalian level 3 kalian bisa memakai format yang yuk ataupun yang auto dan jika level kamera 2 api kalian level full maka kalian harus memakai format yang jpg kurang lebih seperti itu untuk cara cek level kamera 2 api kalian level 3 atau level full kalian bisa download aplikasi kamera 2 api proof yang ada di google flystore tinggal kalian cek saja nanti disana ada keterangannya ya di atas itu level 3 atau level full yang tercentang hijau oke kurang lebih seperti itu nanti tinggal kalian download saja kalian cek sendiri oke baiklah sekarang langsung saja kita pindahkan yang ketiga config ini dengan cara kita tandai satu persatu lalu kalian tekan tanda kotak yang ada di kanan atas ini lalu kalian pilih potong setelah itu kalian tekan yang atas ini lalu pilih memory perangkat setelah itu kalian cari folder lmc8.4 oke ini dia foldernya kalian masuk ke dalam foldernya lmc8.4 nah setelah itu langsung saja kalian pastikan confignya di dalam sini oke baiklah jika sudah kalian pastikan confignya di dalam folder lmc8.4 langsung saja kalian keluar dari aplikasi CRShipper dan langsung masuk ke aplikasi keycam yang baru kalian install tadi lalu kalian tinggal ketuk dua kali di bagian yang hitam ini untuk memunculkan confignya oke kita ketuk dua kali nah maka config sudah muncul ya dan langsung saja kita pilih confignya sesuai dengan level kamera 2 api di device kita masing-masing karena disini saya memakai device Poco X3 NFC level kamera 2 api saya level 3 jadi saya memakai format yang yuk oke ini dia confignya Huawei P60 Pro yuk by Techno Gadget Official langsung saja kita tekan import oke config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review oke untuk review pertama kita main di mode kamera terlebih dahulu ya oke dengan objek outdoor masjid kita shoot baik kita tunggu prosesnya hingga selesai oke selesai dan ini dia hasilnya oke untuk turnnya cukup detail ya dan pekat untuk warnanya tidak terlalu cerah dan ini saya review di sore hari ya sekitar jam 5an oke kurang lebih seperti ini untuk detail yang dihasilkan pun cukup baik HDR nya sangat merata dan dynamic range nya cukup luas ya baik sekarang kita tes menggunakan objek human masih di mode kamera ya mode yang sama langsung saja kita shoot baik kita tunggu prosesnya hingga selesai oke proses sangat cepat dan ini dia hasilnya oke kurang lebih seperti ini hasilnya untuk di kulit sangat aman ya warna kulitnya dan hijaunya ini lebih pekat mantap sekali namun tidak terlihat oversaturasi oke untuk warna langitnya pun tidak terlalu terlihat ya karena saya reviewnya di sore hari jadi warna langitnya tidak maksimal namun ini untuk warna yang dihasilkan keseluruhannya mantap sekali detail, tajam, dan rata untuk HDR nya baik sekarang kita coba di mode potret oke sekarang kita berada di mode potret langsung saja kita tap fokuskan ke objeknya dan langsung shoot baik kita tunggu prosesnya hingga selesai oke seperti apa detail yang dihasilkan oke kita tunggu saja dan selesai ini dia hasil dari konfig Huawei P60 Pro by Techno Gadget Official di mode potret bokehnya yang dihasilkan ini sangat rapi ya detailnya mantap dynamic range nya luas tidak terlalu cerah atau upper white dan warnanya ini begitu pekat ya menyeluruh tidak terang namun cukup pas untuk dilihat di mata dan rona kulitnya aman sangat estetik untuk hasilnya dan tidak terlalu cerah juga ya karena saya review di suri hari jadi kecerahannya disini cukup pas ya tidak terlalu upper exposure baik sekarang kita tes lagi masih di mode potret kita tap langsung saja kita shoot baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke kita tunggu selesai dan ini dia hasil dari konfig Huawei P60 Pro di object human di mode potret keren sekali untuk detail yang dihasilkan cukup dalam ya tidak terlalu over saturasi dan tidak terlalu over softness untuk warna yang dihasilkan pun cukup kalem tidak terlalu cerah dan bokehnya pun cukup rapi ditambah lagi dengan object background di belakangnya cukup keren melihat foto ini menjadi seperti sangat estetik oke baik sekarang kita tes di kamera ultrawide nya oke ini dia masih dengan object yang sama langsung saja kita shoot baik kita tunggu prosesnya sangat cepat di ultrawide ini prosesnya dan ini dia hasilnya nah keren sekali untuk warnanya dan sedikit agak kuning ini karena efek sunset di sore hari ya matahari oke kurang lebih seperti ini hasilnya detail mantap tajam dan terlihat realistik sekarang kita tes ke mode potretnya kita mainkan zoomnya ke 1,5 oke langsung saja kita tap dan kita shoot baik kita tunggu proses HDR nya hingga selesai oke selesai dan inilah dia hasil dari konfix huawei p60 pro by technogadget official di mode potret di lensa ultrawide oke kurang lebih seperti ini hasilnya keren sekali bokehnya rapi dan untuk rona kulit pun sangat aman ya di lensa ultrawide ini cukup keren dan hasilnya pun cukup bagus walaupun kita review di sore hari yang sedikit minim cahaya atau kekurangan cahaya baiklah kurang lebih seperti ini hasil dari konfix huawei p60 pro oke baiklah mungkin cukup sampai disini review konfix terbaru dari saya digicam lmc8.4 by hasli jangan lupa kalian like subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya terima kasih sudah menonton saya akhiri video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati